Taukah kalian, bahwa pemerintah Israel punya tandingan untuk membendung gerakan boykot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel di dunia? Sederet figur seperti akademisi, advokat, influencer, hingga jurnalis menjadi sosok yang beroperasi dalam diplomasi publik ini. Lantas, bagaimana sebarang menutupi semua kejahatan perang Israel di mata dunia? Sebelum membahas lebih jauh mengenai bentuk-bentuk operasi sebarang ini, Jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia untuk mendukung kami dalam melakukan reportase dan investigasi menarik lainnya. Hasbara dalam bahasa Ibrani mengacu pada pengertian penjelasan, informasi, atau bisa menjadi bentuk epimisme lain dari propaganda. Hasbara secara resmi diperkenalkan pada kosa kata Zionis oleh Presiden World Zionist Organization periode 1931-1935, yakni Nahum Sokolo. Lalu penyebutan awal Hasbara di media cetak muncul di akhir tahun 1970-an dari tulisan William Clairbone di Washington Post. Hari ini, pemerintah Israel lantas memakai istilah Hasbara sebagai nama lain dari strategi membangun citra mereka pada dunia. Di mana Hasbara juga menjadi mesin propaganda untuk melawan kecaman publik dan solidaritas internasional terhadap Palestina. Operasi Hasbara sebagai metode diplomasi publik tak terlepas dari peran Israel Citizen Information Council atau ICIC sebagai lembaga penempa aktor-aktornya. Dalam sebuah siaran pers dari ICIC yang dipublikasi pada 29 Agustus 2007, ICIC merinci apa saja yang mereka lakukan dalam operasinya. Mulai dari melatih pembicara dan mengorganisir media di luar negeri, menjadi tuan rumah bagi kunjungan dari luar negeri, memberikan bantuan dan bimbingan bagi individu serta kelompok yang terlibat dalam hasbara, hingga mendukung kegiatan kelompok yang mengadvokasi pesan-pesan pro-demokrasi, hak asasi manusia, dan anti-teror. Ketika Israel melakukan agresi terbarunya, narasi yang ada sering disebarkan di media rusutama barat terus dibingkai secara implisit untuk mendukung narasi Israel. Dengan kedok netralitas, wacana media menggabarkan konflik yang berkobar sebagai bentrokan antara kedua belah pihak. Serangan Israel di Gaza yang menyebabkan kematian ribuan warga sipil dirasionalisasikan sebagai tindakan pertahanan diri dari Hamas. Israel sangat menyadari bahwa persepsi mampu membentuk kenyataan. Meskipun mereka melakukan kejahatan perang tanpa mendapatkan hukuman, mereka hanya dapat melakukan hal tersebut jika terdapat mesin propaganda yang cukup kuat yang dapat digunakan untuk melawan kecaman publik dan solidaritas internasional terhadap Palestina. Disinilah, hasbara berperan penting sebagai alat pengirman pesan utama Israel pada dunia. Dikutip dari laporan TRT World pada 2021 silam, untuk mencapai misinya, hasbara menyasar diplomat, politisi, dan masyarakat melalui media masa. Hal ini juga dicapai melalui berbagai lembaga pemerintah, pusat-pusat penelitian, universitas, organisasi non-pemerintah, dan firma-firma yang biasa melakukan lobby level tinggi. Pemerintah Israel bahkan menawarkan beasiswa hasbara. Program ini merupakan beasiswa dan hibah untuk mendorong advokasi pro-Israel yang menyasar sejumlah individu, mulai dari jurnalis hingga blogger, untuk menciptakan citra positif negara tersebut. Soal beasiswa yang ditawarkan pemerintah Israel terkait diplomasi publik ini termaktub dalam program Hasbara Fellowship. Dengan moto Empowering Advocates for Israel, Hasbara Fellowship menjadi bagian salah satu jangkar kooptasi di segmen akademik untuk menutupi kejahatan perang Israel. Dikutip langsung dari situs hasbarafellowship.com, misi Hasbara Fellowship ini diinisiasi untuk pelatihan langsung yang lebih kuat dalam mengadvokasi Israel. Hasbara Fellowship berharap bisa menginspirasi, memberdayakan, dan menghubungkan komunitas atau aktivis mahasiswa Yahudi yang pro-Israel. Masih dari keterangan yang tertera di situs resmi mereka, Hasbara Fellowship menawarkan pelatihan eksklusif, mudah diakses, dan interaktif untuk memberdayakan siswa guna memimpin di kampus. Aktif di lebih dari 95 kampus universitas di Amerika Utara, Hasbara Fellowship membawa ratusan mahasiswa ke Israel setiap musim panas dan musim dingin, memberi mereka informasi dan alat untuk kembali ke kampus mereka sebagai aktivis dan pemimpin pro-Israel. Sekembalinya dari program ini, Hasbara Fellow menerima dukungan dari staf Hasbara Fellowship serta akses ke sumber daya Hasbara. Hingga video ini dipublikasi, sudah ada 200 fellow aktif dari 3.000 partisipan perjalanan ke Israel hasil dari program Hasbara Fellowship. Program Hasbara Fellowship mencakup program pelatihan advokasi Israel eksklusif selama 16 hari yang berfokus pada menawarkan kesempatan kepada para pemimpin mahasiswa pro-Israel untuk memperoleh keterampilan kepemimpinan, berjejaring dengan rekan-rekan mereka, bertemu orang-orang Israel dan Palestina dari semua sisi spektrum politik, dan melakukan perjalanan ke negara-negara strategis. Dalam laporan investigasi di Intercept pada Juni 2017 silam, Israel disebut telah menggelontorkan jutaan dolar untuk propaganda, termasuk untuk propaganda lewat medium media sosial atau aplikasi. Dua aplikasi yang menjadi ladang propaganda Israel, yang juga menjadi salah satu bentuk upaya Hasbara, adalah EGIL dan Hasbara App. EGIL merupakan layanan jejaring sosial yang digunakan oleh para pendukung Israel untuk menentang konten anti-Israel dari gerakan BDS. Dikutip dari laporan Jewish Currents, EGIL mengarahkan penggunanya ke misi untuk menyukai, mengomentari, dan berbagi materi pro-Israel di media sosial. Ia juga meminta pengguna untuk menandai, melaporkan, dan menanggapi kritik yang tidak adil terhadap Israel. Pengguna dipandu tentang cara merespons atau membagikan suara positif pada komentar terkait. Aplikasi ini juga menyediakan meme siapakai yang mempromosikan perspektif Israel kepada pengguna untuk dibagikan. Dengan menyelesaikan misi, pengguna mendapatkan poin, membuka lencana, dan skor mereka ditampilkan di papan peringkat. EGIL adalah proyek gabungan dari Universitas Swasta Israel, IDC Herzilia, dan Dewan Israel Amerika yang berbasis di Amerika. Satuan Tugas Makabi, salah satu yayasan Sheldon Adelson, adalah penyandang dana utama EGIL. Diketahui dari laporan Haaretz pada Januari 2018, organisasi dibalik EGIL dijalankan oleh mantan perwira intelijen dan memiliki hubungan kolegial dengan komunitas intelijen Israel. Ia memiliki hubungan dekat dengan kementerian urusan strategis Israel yang memerangi gerakan BDS, yang dipandangnya sebagai ancaman. Kehadiran EGIL ini sempat membuat masalah bagi penggunanya. Dikutip kembali dari laporan investigasi The Intercept, EGIL gagal menyertakan perlindungan privasi dan keamanan dasar, sehingga membahayakan alamat email bagi setidaknya 1.900 pendukung paling setiap pemerintahan Israel. Kerentanan dalam aplikasi yang disebut EGIL ditemukan oleh peneliti keamanan independen yang mengungkapkan kelemahan tersebut pada The Intercept. Selain EGIL, satu lagi aplikasi yang dikelola sebagai moda propaganda pemerintah Israel adalah Hasbara App. Hasbara App adalah inisiatif aplikasi dari Hadzat Haseni, yang merupakan kelompok pendidikan yang didirikan pada tahun 2010 oleh CLAM atau Konfederasi Maccabi Amerika Latin dan World Maccabi yang bekerja sama dengan institusi terkemuka di dunia Hispanik. Tujuan Hasbara App ini dibuat adalah untuk memposisikan Israel sebagai negara yang cinta damai, negara yang mendorong kemajuan manusia, dan divitna secara tidak adil karena misinformasi yang dipupuk oleh individu-individu antisemit dari berbagai negara dan melalui kolaborasi beberapa komunikasi media. Lewat keterangan di aplikasinya, Hasbara App diklaim telah aktif di 18 negara dan 26 komunitas. Dalam aplikasi itu, ada dua opsi yang bisa kita pilih untuk menelusuri informasi yang disediakan. Yang pertama, History of Israel atau Palestine. Sedangkan yang kedua adalah babakan Imperialism and Material Research. Dari dua opsi itu, kita bisa diantarkan pada babakan-babakan pembahasan lain, semisal Operation Guardian of the Walls, hingga babakan yang lebih rinci soal sumber daya air, di mana Israel menganggap mereka selalu dituduh sebagai pencuri air dari warga Palestina. Selain poin-poin propaganda yang tertuang ke beberapa babakan itu, di aplikasi Hasbara App juga menyediakan tautan ke buku berjudul 300 Questions, 300 Words, Meet and Realities About Israel-Palestinian Konflik yang ditulis oleh Gabriel Ben-Tazgal. Gabriel Ben-Tazgal sendiri merupakan jurnalis Israel-Argentina yang mendirikan program diplomasi publik Hadza Haseni yang khusus mempromosikan propaganda Zionis lewat Hasbara App. Dalam buku itu, Gabriel Ben-Tazgal mengklaim bahwa konflik Israel-Palestina bagi warga Israel adalah sebuah konsep teritorial sekaligus menjadi salah satu dogma agama bagi warga Palestina. Sekitar 300 pertanyaan terkait Israel-Palestina dijawab dengan 300 kata. Selain program Hasbara Fellowship, aplikasi EKIL, dan Hasbara App, tentu kalian penasaran apakah ada aktor yang juga mengemban misi Hasbara di Indonesia? Terutama mereka yang secara aktif menopengi kejahatan perang Israel selama ini. Deduktif punya nama-nama itu. Kami akan membahas soal siapa saja aktor asal Indonesia yang diduga menjadi bagian dari diplomasi publik atau Hasbara dari pemerintah Israel di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video Deduktif. Dukung terus kami dengan cara subscribe channel Deduktif Indonesia agar kami bisa menggarap reportase dan investigasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.